Berdasarkan hasil penetapan tim, harga TBS kelapa sawit pada periode Mei ini ada peningkatan kisaran Rp129,86 per kilogram. Kenaikan ini dipengaruhi dengan kualitas hasil panen di tingkat petani. Kasih Perkebunan Dinas Anoman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu, Yuhan Syahiri menyampaikan, Pada Mei ini telah ditetapkan harga tandan buah segar kelapa sawit mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp2.576 per kilogram, sebelumnya di harga Rp2.447 per kilogram. Para petani pun diimbau untuk tetap terus menjaga kualitas hasil panen, sehingga harga tandan buah segar kelapa sawit mengalami peningkatan dengan harga yang stabil, dan harga jual tingkat pabrik dapat tetap tinggi. Selain itu, seluruh perusahaan sawit di Provinsi Bengkulu juga diminta terus aktif memberikan laporan. Kami berharap sekali kepada seluruh petani-petani sawit kiranya untuk dapat memetik buah, buah sawit kita itu petik buah yang merah yang baik, sehingga harga ini benar-benar stabil. Dian Maya Erika, RBTV melaporkan.